Dia mengatakan, kekuatan pasukan kita di bawah pimpinan Bhishma, jauh melebihi kekuatan mereka di bawah pimpinan Bhima. Di sini Duryodhan membuat kesalahan yang fatal, kita tidak boleh membuat kesalahan seperti ini. Dia mengatakan, kekuatan kita ini, kurawa ini, kita, lebih kuat dari pendawa. Komandan kita, komandan perang waktu itu, pertama kali begitu memasuk perang, komandannya adalah Bhishma, sang kakek yang tersohor kekuatannya. Dan di pihak sana Bhima yang masih ingusan, dia adalah cucumu. Mesti ingusan bagi Bhishma. Dia melupakan apa di situ? Coba pikirkan. Ada sesuatu yang terlupakan. Dia mengatakan, di sini adalah kau Bhishma, kakekku yang agung, di sana cuma seorang Bhima. Apa yang dia lupakan? Di sana adalah Krishna. Di sana bukan cuma Bhima yang ada. Di sana adalah Krishna. Begitu juga dalam hidup kita. Nah, libatkan Tuhan. Begitu Anda melibatkan kekuatan seberapapun, menjadi kekuatan yang tidak terbatas. Duryodhan lupa bahwa di pihak sana ada Krishna, ada Sang Awetar. Jangan takut, jangan takut menghadapi orang yang kuat. Asal Anda memiliki anugerah. Untuk memiliki anugerah itu, kita berada pada jalur Dharma, pada jalur yang benar. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Terima kasih.